Halo Sobat Trenders, ketemu lagi dengan Master Trending Channel yang akan menemani kamu setiap harinya dengan informasi-informasi yang menarik dari selebritis Indonesia tentunya Tapi sebelum itu jangan lupa like and share video ini dan klik tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan video selanjutnya Ustaz Maher Atualibi menunjukkan sikap yang berbeda dari sebelumnya Dalam video yang beredar, ia tampak menangis saat diinterogasi polisi Berbaju oranya, Ustaz Maher ditetapkan sebagai tersangka atas kasus Sarah yang dilaporkan ke Baris Krim Polri Mengetahui hal itu, Nikita Mirzani melancarkan sindirannya kepada Maher Atualibi Dirinya juga menyindir Ustaz Maher lewat Instagram story miliknya Satu sudah tumbang, tinggal tinggal lagi nih Desember emang bulan paling best di tahun 2020 ini Thanks, good, good speed katanya Ustaz Maher Atualibi atau Sony Ernata ditangkap di kediamannya pada Kamis 3 Desember 2020 Sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat di Bogor Ia diamankan Baris Krim Polri atas cuitan cantik pakai jilbab kayak Kiai Banser Dengan memasang foto Habib Lutfi Sebelumnya, Nikita Mirzani mengungkapkan kelegaannya karena Maher Atualibi diamankan polisi Nikita Mirzani berseteru dengan Ustaz Maher Atualibi Usai Nikita dianggap menghina Rizik Syihab Menyebut Habib tukang obat Karena hal itu, Ustaz Maher kemudian mengatai Nikita Mirzani dengan sebutan tidak pantas Dari ujaran Ustaz Maher, Nikita Mirzani sudah berencana ingin melaporkan sang Ustaz ke polisi Namun, hal itu urung ia lakukan meski ia sudah mengantongi bukti-bukti pada 16 November 2020 Ustaz Maher akhirnya ditangkap atas kasus yang dilaporkan oleh Walu Yowasi Senugroho Maher Atualibi dilaporkan ke Baris Krim Polri pada 27 November 2020 Terima kasih telah menonton!